Intro Seluruh sudut gerai anjukan tunai madiri atau ATM seperti magnet yang mampu menarik apa saja ke dalamnya. ATM bukan lagi hanya sarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat tapi menjadi titik awal pelaku mengincar korban terutama kaum hawa. Selamat siang pemirsa, saya Kenya Gusnaini. Selama 30 menit saya akan menemani Anda dengan laporan khusus kejahatan di gerai ATM dalam Turn Back Crime, Numpas Kejahatan. Jutaan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM bertebaran ke seluruh sudut kota. Transaksi melalui ATM pada lima tahun lalu diperkirakan mencapai 4,5 triliun rupiah. Fakta tersebut tak lepas dari pengamatan penjahat dengan menjadikan gerai ATM sebagai pijakan menjebak korban. Di bukota, wilayah operasi pelaku merambah kesekitar hotel dan rumah sakit. Rekaman CCTV ini memperlihatkan dua orang tengah mengambil uang di sebuah gerai ATM di Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur. Sepintas tidak ada yang mencurigakan. Sampai akhirnya muncul laporan nasabah karena tabungannya terkurah sejak kartu ATM yang tersangkut di gerai ini. Polda Metro Jaya berhasil melacak jejak pelaku. Tersangka ZA bertugas memasang biji plastik yang diselipkan di mulut ATM sehingga kartu ATM milik korban seperti tertelan di mesin ATM. Seorang tersangka lagi berinisial D, mengawasi lokasi kejadian. Ada pun tersangka wanita berusia 22 tahun, yaitu LS, berperan menjadi operator call center. Pak ATM melihat karena dia mau mengambil kartunya, gak masuk-masuk, gak keluar. Ada orang yang menyampaikan, mbak atau bu atau pak silahkan telepon ke call center itu. Call center di atas mulut itu. Call center ada nomornya. Ternyata nomornya ini adalah nomor yang sudah dibuat sama pelaku ini. Dengan stiker, dengan nomor HP, nomor HP yang ditujukan ke call center ini. Jadi setelah korban nanti hubungi, hubungi ke nomor ini, ke call center ini, yang akan terima adalah persengan LS ini. Yang akan terima. Dia menanyakan, pak untuk dari berkasi, untuk kami blokir, berapa nomor BIM-nya. Otomatis, karena korban ini adalah panik, dia akan memberikan. Setelah korban berancak meninggalkan lokasi, kartu ATM yang terganjal diambil oleh pelaku dengan cara biji plastik ditarik lebih dulu. Sejak beraksi di tahun 2017, uang ratusan juta rupiah telah dijarah pelaku. Dia akan tahu limitnya berapa, 5 juta atau 20 juta. Itu yang pertama, kemudian dia nanti masukkan lagi, dia nanti akan transfer. Nah, transfer. Ada pekening penampungan. Ada pekening penampungan milik tersangka. Jadi dia bisa nge-case nambil cash, kemudian dia transfer. Tujuannya apa? Biar cepat habis. Biar cepat habis di dalam setabungannya. Terdapat 3 lokasi gereja ATM yang menjadi incaran pelaku, yaitu di Rumah Sakit Harapan Buda Jakarta Timur, SPBU Cipinang Jakarta Timur, serta gereja ATM di Hotel Menteng 2 Jakarta Pusat. Salah satu mesin gerai ATM yang berada di sebuah hotel yang berada di Jalan Cikini Raya menjadi bulan-bulanan oleh pelaku, di mana di mesin ini pelaku menggunakan plastik untuk mengganjal mulut ATM yang ada di sini. Sehingga ketika korban memasukkan kartunya ke dalam mulut ATM ini, kartu korban tidak akan kembali keluar atau seolah-olah tertelan di dalam mesin ATM ini. Dan untuk menuju ke gerai ATM ini, terdapat sekuriti atau penjagaan di depan pintu masuk. Jika modus pengganjalan kartu ATM menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah, maka kejahatan bermodus skimming atau penjuran data nasabah lewat alat yang ditembakkan di mulut ATM menyebabkan uang puluhan miliar rupiah lenyap. Sebanyak 25 dari 30 kasus kejahatan perembangkan yang di Bungar Polda Menteru Caya bermodus skimming. Untuk skimming sendiri, untuk skimming sendiri, korban daripada skimming itu ribuan. Jadi sekitar 2.800 kartu yang telah kita sita dari 20 tersangka. Para pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara minimal 7 tahun. Untuk kejahatan bermodus skimming, pelaku dijerat pasal berlapis termasuk dengan undang-undang ITE. Dari Jakarta, Valencia Triksi, wajarizki, dan ajian moko ada yang menyebut gerai ATM merupakan muara segala transaksi. Tidak hanya kepentingan bisnis, tapi juga transaksi ilegal yang dilakukan para pelaku kejahatan, termasuk pelaku gendam. Kejahatan yang dilakukan pun beragam, seperti gendam atau hipnotis, kemudian memberikan nomor call center yang sudah dipalsukan. Lalu hingga saat ini, pelaku menggunakan batang korek api yang diselipkan di sela-sela atau di slot kartu ATM, sehingga kartu ATM seolah-olah tertelan. Karyawati bernama Tami punya pengalaman tak terlupakan saat diarahkan ke mesin ATM lewat pembicaraan melalui telepon genggam. Kala itu, ia menjual sepatu di sebuah aplikasi online. Dalam waktu 30 menit, muncul pembeli yang tertarik memborok sepatu dagangan Tami. Lagi senang dalam waktu 30 menit sudah dapat yang mau beli sepatu, dan sepatunya juga lumayan tuh, harganya saya jual 1,2. Nah, pas itu sudah, pas di jalan, tiba-tiba dia nelfon gitu. Mau mbak, udah ini belum, udah dicek belum? Udah masuk belum nomor, udah masuk belum uangnya? Nanti biar masuk uangnya, mbaknya pindahin ke imaninya mbak, caranya gini-gini, dia jadi ngarahin. Nah, kan itu kan di bawah alam sadar ya. Pas itu, aku cepat-cepat tuh, aku lagi posisinya lagi di motor, lagi di ojek online, aku melipir ke ATM terdekat, biar si pembelinya nggak pergi gitu kan, dia karena minta cepat-cepat buru-buru, biar dicek uangnya udah masuk apa belum gitu. Dia logatnya logat orang-orang Sumatera, bukan orang Jawa. Untuk melancarkan gendam jarak jauh, pelaku bermodalkan sebuah telepon genggam, dengan mudah melaku menuntun korban, melalui percakapan selayaknya orang normal. Sedangkan korban yang kala itu seorang diri, mendadak panik, menjadi sasaran empuk untuk terus dipermainkan kata-kata pelaku. Korban mengaku sadar, namun tetap saja mengikuti instruksi pelaku melalui telepon genggam. Masuk ke ATM, di situ aku nyadar kalau lagi dituntun buat ngerjain sesuatu yang aneh gitu kan. Sebenarnya saya nyadar saat itu, kayak, loh ini saya ditipu gitu, tapi tetap aja tangan tuh gerak. Saya juga nggak tahu itu kenapa, mungkin itu yang namanya, nggak tahu di hipnotis jarak jauh atau apa, karena dia nelfon, bah, cepat gini, 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 masukin nomornya gini, gini, gini. Cara nggak sadar tuh, aku masukin, aku nurutin apa yang dia omongin gitu. Tanpa mikir, tanpa apa, pokoknya aku langsung dengan cepat, langsung mencet, 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 apa yang dia mau, sampai akhirnya, aku pencet uang 5 juta. Udah, nggak dari situ. Aku juga marah-marah ke dia, saya juga marah-marah, kamu tuh penipu ya, gini, gini, gini. Tapi tetap aja, tangan tuh tetap aja mencet, mencet gitu. Tetap aja, kayak, keikutin sama arahannya dia. Selang beberapa menit usai kejadian, kami segera melapor ke kantor polisi. Penyidik sempat melacak keberadaan pelaku menggunakan nomor yang diberikan, dan mendapati pelaku bukan di ibu kota, tempat korban berada. Polisi membenarkan bahwa kejadian seperti ini sering terjadi. Setelah saat itu, yaudah, saya lapor ke polisi, dan ternyata, dicek nomornya itu orangnya jauh dari Sumatera. Setelah itu, saya blokir, saya minta blokir nomor orang itu kan, nomor WhatsAppnya, minta di blokir sama, nomor-nomor e-money-nya, saya langsung ke bank, saya langsung minta blokir, terus semua, biar dia nggak bisa ngambil uang, yaudah, saya kirim gitu ya. Kayak gitu. Kejadian yang dialami pada 2017, membuat Tami semakin berhati-hati, dan melek terhadap teknologi, terutama mengenai transaksi keuangan, yang setiap tahun terdapat cara-cara transaksi baru. Dari Jakarta, Felicia Triksi dan Fajarizki, Turnback Line, RTV. Selain melumpuhkan nasabah dengan ilmu supranatural, komplotan penjahat juga mengincar mesin ATM. Saat lagi kami sampaikan tips agar terhindar dari kejahatan di sekitar gerai ATM. Turnback crime menumpas kejahatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.